Deddy Mulyadi isyaratkan mundur sebagai anggota DPR RI, maju di Pilkub 2024. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, mengisyaratkan akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Hal ini diungkap dirinya saat disinggung Dalangda dan Sunandar bahwa dirinya sudah lama menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun Deddy Mulyadi memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Tahun ini berhenti, saya mengundurkan diri, ungkap KDM dikutip dari Suara Denpasar dari kanal Lembur Pakuan Channel pada selasa 23 Mei. Banyak di antara penonton yang meneriakan agar dirinya maju untuk Jawa Barat 1. Dalam acara itu, Deddy Mulyadi pun mengungkap salah satu programnya jika dirinya bisa memimpin Jawa Barat. Mantan suami Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika itu mengungkap prioritasnya dalam perbaikan infrastruktur jalan. Jadi, kalau saya memimpin Jawa Barat, tidak akan ada lagi jalan kepedesaan yang rusak, kata Kang Deddy. Jangan jalan itu dimana-mana rusak, tapi pemimpinnya naik pesawat, tambah Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi salah satu tokoh yang punya elektabilitas tinggi di Jawa Barat. Tak heran jika dirinya berpotensi maju untuk Pilgub Jabar 2024. Apalagi baru-baru ini, Deddy Mulyadi pun telah memilih kendaraan politik baru. Setelah mengundurkan diri dari Golkar, kini ia resmi bergabung bersama Gerindra. Banyak yang menduga jika henggangnya Deddy Mulyadi karena Golkar akan mengusung Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2024. Namun, hal ini telah ditepis oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Aceh Hasan, dan Deddy Mulyadi sendiri. Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengatakan dengan terang-terangan dirinya mendukung sosok ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.